Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hamdan, Kathiran, Tayyiban, Mubarakatuh Asyadu'an la ilaha illallah wa asyadu'ana muhammadan abduh wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa anta muslima Kau muslimin wal muslimat rahimakumullah Dalam hidup seseorang pasti merasakan berbagai macam peristiwa Dia menjalani hidup sesuai dengan kondisi lingkungan dan keadaan yang ia terima Suatu saat seorang akan merasakan bahwa perjalanan hidup benar-benar sangat berarti Atau sebaliknya Terkadang seorang tidak bisa memaknai bagaimana sesungguhnya perjalanan dalam hidup ini Kau muslimin wal muslimat Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hidup kita saat ini adalah hidup yang pertama Bagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah A'udhu billahi minasyaitanir rajin Kaifatakfuruna billahi Wa kuntum amwatan Fa'ahyakum Thumma yumitukum Thumma yuhyikum Thumma ilahi turjawat Bagaimana kau bisa kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Padahal dulu kau adalah berasal dari benda mati Kita pernah mengalami kematian yang pertama kali Dan saat itu kita menjadi bahan dasar manusia Setelah mengalami proses itu Fa'ahyakum Kita diberikan kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah mati Kita hidup Dan hidup itu saat ini yang kita jalani Kamu muslimin wal muslimat Setelah hidup ini ternyata suatu saat akan terjadi Kematian Dan kematian itu adalah kematian yang kedua Summa yumitukum Dan ingat Setelah mati ternyata masih ada hidup lagi Summa yuhyikum Inilah perjalanan kita Sebagai seorang hamba Seorang manusia Yang Tidak berkapasitas Untuk bisa mengatur Tidak berdaya Untuk menentukan Dulu Waktu kita belum menjadi apa-apa Hal ata'ala Al-insan Hainu minad-dahrir Lam yakun syai'am madhkur Siapapun tidak bisa menyebut kita Sebelum kita diwujudkan oleh Allah ta'ala Kita ini siapa? Di mana? Tidak ada satupun yang bisa Mengatakan itu Tapi pada saat kita sudah ada Dijadikan Allah ta'ala hidup Diberi nama Dipanggil ke sana kemari Tumbuh berkembang Disitulah letak perjalanan hidup kita Tapi ingat Bahwa hidup kita Saat ini Adalah hidup yang Baru pertama Karena nanti ada Summa yuhyikum Summa ilahi turjam Kelak kita akan mengalami Kehidupan Setelah Mati kita yang terakhir Kalau muslimin Orang muslimat Maka kita bisa katakan Bahwa kehidupan ini memang berputar Sebagaimana Perputaran Malam dan siang Sebagaimana Orang Berganti Kondisi dan keadaan Dari Kematian Hidup Kematian Kemudian hidup Bagaimana seorang Kemudian Benar-benar Bisa memahami Bahwa Sesungguhnya Perjalanan hidupnya Adalah selalu berputar Kita bangun dari tidur Setelah Lama Beristirahat semalam Tibalah Waktu pagi Bergerak Menuju siang Petang Kembali Berganti Malam Begitu Seterusnya Sepanjang Zaman ini Ditetapkan Ada oleh Allah Artinya Andai Pada saat ini Kita Mendapatkan Kondisi Keadaan Hidup Yang Tidak Menyenangkan Misalnya Yang Membuat kita Kecil hati Apapun Bentuk Kondisi Dan keadaan Itu Maka Ingatlah Bahwa Sesungguhnya Tidak Selamanya Kita berada Pada posisi Pun berikutnya Pada saat Seorang itu Benar-benar Mendapatkan Kemuliaan Kebahagiaan Silih Berganti Keberhasilan Kesuksesan Terpandang Wibawa Naik Yang itu Mungkin Diharapkan Oleh Semua Orang Menjadi Dambaan Semua Manusia Tapi Ingat Perjalanan Hidup Pasti Berputar Tidak Selamanya Seorang Itu Menuduki Pangkat Dan Jabatan Tertinggi Tidak Selamanya Orang Itu Berkekuatan Penuh Tidak Selamanya Orang Itu Berharta Melimpah Dulu Pada saat Kita Dilahirkan Allah Subhanahu Menetapkan Bahwa kita Tidak Membawa Apa-apa Tidak Memiliki Sesuatu Bahkan Tidak Mengerti Apapun Siapa Yang Melahirkan Kita Pun Sama Sekali Kita Tidak Mengerti Bersama Siapa Terus Kemudian Seketika Kita Sudah Diberi Sebagaimana Hari Ini Sebagaimana Saat Ini Kita Ada Apakah Itu Menjadikan Perubahan Kita Kalau Memang Suatu Saat Kita Mendapatkan Sesuatu Yang Baik Yang Menyenangkan Maka Seolah Itu Sebuah Kebarasan Kita Sekali Lagi Tidak Suatu Saat Kita Akan Berputar Berubah Itulah Yang Allah Maksudkan Dalam Ayat Kedua Di Surat Ke 67 Al-Mur Atau Dalam Ayat Yang 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 Lain Surat Al-Kahfi Ternyata Silih Bergantinya Kehidupan Dan Kematian Dengan Perhiasan Indahnya Dunia Ini Maka Ada Tujuan Yang Hendak Allah Tetapkan Untuk Kita Manusia Yang Menjalani Kehidupan Mana Di antara Kita Yang Terbaik Perlaku Perbuatan Menurut Ketetapan Dan Ketentuan Sang Pencipta Yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apalah Nilainya Pangkat Dan Jabatan Yang Tinggi Akan Tetapi Justru Kita Jauh Dari Rasa Syukur Atas Nikmat Allah Apa Fungsinya Kita Memiliki Badan Yang Sangat Kuat Kondisi Keadaan Yang Sehat Ternyata Untuk Sholat Saja Kita Jarang Apalagi Untuk Berlama Apalah Artinya Seorang Memiliki Pandangan Sempurna Bisa Membedakan Berbagai Macam Warna Bisa Melihat Tulisan Mulai Dari Yang Kecil Sampai Yang Terbesar Tapi Tulisan Al-Quran Sama Sekali Dia Tidak Pernah Baca Bahkan Tak Bisa Pun Tidak Menjadi Beban Dalam Hidup Kau Muslimin Wal-Muslimah Rahimah Rahimah Allah Sekali lagi Hidup Akan Terus Perputan Andekan Kondisi Saat Ini Kita Sedang Tidak Baik Sedang Dalam Keadaan Tidak Yang Diinginkan Maka Maka Mari kita Ber Hosnudan Kepada Allah Suatu Saat Allah Akan Merubah Allah Akan Menggantinya Dalam Kondisi Dan Keadaan Yang Akan Tetapi Bila Mana Hidup Yang Terakhir Sudah Tiba Kematian Sudah Tidak Pernah Lagi Ada Maka Saat Itu Berlaku Hukum Kholi Gina Fihah Kekal Abadi Selamanya Mari Kita Siapkan Apakah Kita Memilih Kondisi Hidup Yang Benar Benar Bahagia Untuk Selamanya Atau Kita Akan Menderita Yang Penderitaan Itu Tidak Akan Pernah Ada Ujungnya Hal Itu Tergantung Pada Perlaku Perbuatan Kita Hari ini Semasa Kita Diberi Kehidupan Dan Kesempatan Di Dunia Oleh Karena Itu Mari Kita Tata Kembali Hidup Kita Bahwa Sesungguhnya Hidup Yang Saat Ini Kita Jalani Adalah Persiapan Untuk Kehidupan Kita Yang Terakhir Kelak Di hari Kiamat Kelak Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyelamatkan Hidup Kita Baik Yang Pertama Maupun Nanti Yang Kedua Mudah-mudahan Kalau Jadikan Hidup Kita Benar-benar Sebagaimana Hidup Yang Berada Di asal Tempat Manusia Yakni Bernikmat Di surga Allah Subhanahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Based On Love les Subhanahu Hasill